Pemirsa ditemukannya peningkatan kasus COVID-19 di pesantren di Kuningan membuat gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar memfokuskan tes PCR di CIU Maja Kuning pekan ini. Ketua gugus tugas yang juga Gubernur Jabar mengungkapkan kluster tersebut terjadi akibat adanya penghuni yang tidak menginap atau bermukim di pesantren. Ditemui usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Gedung Sate Bandung Senin siang 28 September 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ditemukan kluster pesantren di Kuningan akibat terjadinya peningkatan kasus di kawasan tersebut. Untuk mengatasinya pihaknya akan memfokuskan tes PCR masal di CIU Maja Kuning atau Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan pekan ini. Selain itu sudah dilakukan PSBM atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kuningan. Ridwan Kamil menambahkan kluster tersebut terjadi akibat adanya pelajar yang tidak bermukim di pesantren dan kondisi pesantren yang tercampur dengan sekolah umum. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan 500 Kiai untuk mengatasi hal tersebut. Karena di Jawa Barat ada kelas kesan kreng di Keinginan, dan minggu ini kita akan melakukan pemegasan masal atau sesuai pola, yaitu di wilayah Jawa Nagaruni, karena di beberapa wilayah yang tersebut, jadi yang namanya peningkatan kasus COVID-19. Yang tanya pengubah, itu karena masih ada ke luar masing-masing. Kalau yang dibuatnya bermuji, itu relatif menurut laporan yang ditawarkan lebih tanda-tanda. Tapi ada kasus-kasus, bagaimana tercampur dengan yang dibuatnya sekolah umum, dan orang-orang tidak bermuji di wilayah Jawa Nagaruni, itu yang terjadi. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun menambahkan, minggu ini zona merah Jawa Barat mencakup kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Dikatakannya tes PCR di Jawa Barat secara akumulatif kedua terbanyak di Indonesia, yaitu 380 ribu tes dengan 7 daerah yang sudah melebihi batas tes, diantaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon. Budi Hartati, Bandung TV